Kemudian kita tahu pada hari kiamat nanti akan ada persidangan Dan ada orang-orang yang bangkrut Gara-gara punya kesalahan sama orang lain Ngurusin orang lain Pada suatu hari Rasulullah SAW mengatakan Siapa orang yang muflis diantara kalian? Orang yang bangkrut itu siapa? Kata orang sahabat Orang yang bangkrut diantara kita adalah orang yang tidak punya uang cash dan tidak punya aset Itu bangkrut Lalu beliau mengatakan Tapi orang yang bangkrut dari kalangan umatku Orang yang datang pada hari kiamat membawa banyak pahala kebaikan Orang ini orang baik Solat lima waktu Menunaikan zakat Berpuasa di bulan Ramadhan Tapi dia datang pada hari kiamat dalam kondisi Sudah melakukan kesalahan kepada orang lain Ya tiwakot syata mahadha Dia pernah mencaci maki fulan Kadang kalah antum itu mencaci maki orang yang antum gak kenal Dengan ada yang medsos sekarang Itu fulan Mungkin dia mengupload sebuah nasihat Lalu antum komentari dengan komentar yang pedas Ada yang mengatakan iblis Sampai ada satu orang pernah datang kepada anak ustad Ana minta maaf Ana dulu suka mencaci maki ustad Nah dia cerita Ana selalatu ini wahabi Kembongnya Yahudi itu apa Ada orang-orang seperti itu Gak kenal dia jaman Tapi ngurusin orang Apa urusan antum Nanti pada hari kiamat Akan diambil pahala-pahala antum Amal kebajikan yang telah antum melakukan dengan ikhlas Kalau gak ikhlas gak ada pahalanya Artinya yang diambil itu Amalan yang memang diterima sama Allah Karena dia pernah mencaci maki fulan Pernah menuduh fulan Pernah ngambil hartanya fulan Wa kabbarabahada Pernah memukul fulan Bahkan mungkin mengucurkan darahnya fulan Maka akan diambil Dari kesalahan-kesalahan Afwan Dari kebaikan-kebaikan orang ini Diberikan kepada orang-orang yang pernah dia sakitin Gimana kalau yang disakiti sama dia Yang pernah diribain sama dia Yang pernah dibuli sama dia Itu orang banyak Sampai seorang masyaih menceritakan Kalau antum mengatakan Oh orang-orang Sulawesi itu Memang mamanya bahil Antum itu punya dosa sama orang Sulawesi semuanya Gimana minta maafnya Gimana untuk minta maaf Apa lewat koran Koran terbanyak di Sulawesi Ana mohon maaf ya Ana telah menuduh seperti ini Umpamanya Kalau ada yang menuduh sebuah kobilah Ini banyak terjadi Oh orang bugis itu seperti ini Mungkin suku bugis Gak suka dengan suku Makassar Suku Mandar Kadangkala terjadi omongan-omongan tidak nyaman Antum ada apa ngurusin orang Kenapa Karena dia merasa Ujub tadi Merasa sudah Suci bersih dari dosa Kalau ternyata nanti Orang-orang yang pernah dia sakitin itu Semua telah selesai Sampai pahala antum habis Datang orang lain Ya Allah Fulan Ya Allah Pernah Menulis Di akunku Memberikan komentar Kalau aku pendusta Katanya Aku pembohong Pahalanya sudah habis Lalu apa yang terjadi Apa yang terjadi Dosanya orang ini Dilimpahkan kepada dia Kemudian dimasukkan ke dalam api neraka Pahalanya sudah habiskan ke dalam api neraka